Intro Apa arti dari leksikon? Oke, jadi sebenarnya leksikon itu Aku ibaratkan sebagai kamus Jadi aku pengen teman-teman Yang ingin mengerti Isyana lebih dalam lagi Pengen berkenalan lebih Dalam dengan seorang Isyana Saraswati Termasuki dimensi-dimensi dan episode Perjalanan emosional Isyana Yang tidak pernah terungkap dimana-mana Betul kan? Jadi bisa dengerin langsung leksikon Itu tuh seperti kamus Aku memberikan kalian kamus hidup aku Yang dibalut dengan ya melodi Instrumentasi, musik lah Dengan lirik Karena ya gimana ya Aku memang tipikal orang yang gak bisa Belak-belakan cerita Hah gini, akhirnya disini aku gak apa-apa Jadi dari kecil tuh emang Pada akhirnya semua tuh lari ke musik Oke Iya gitu dan Ya udah leksikon ini Menrepresentasikan beberapa episode-episode Perjalanan aku akhir-akhir ini Yang aku rasakan gitu Udah di umur seginilah gitu Apa yang lagi aku berwati Jadi ada pendewasaan musik dari Isyana sendiri gitu ya? Pendewasaan musik sih ada pasti ya Secara lirik juga ada Karena kan pengalaman hidup lu juga udah berita Betul, setuju Jadi banyak banget inspirasinya Tapi Amerika mau ngomongin soal inspirasi Album keseluruhan album dari leksikon ini Inspirasinya dari mana? Apakah memang kan di album ketiga ini Gue harus gue banget? Kira sama sekali Jadi ini memang Ngumpulin demo-demo di lagu album Leksikon ini udah dari Akhir tahun lalu sebalik Dan itu semua dibuat secara spontan Tidak ada keterpaksaan Tidak ada kesengajaan kayak Gue, gue sekelasik Gue enak gitu Ini album tiga Jadi gue harus dibuat Udah gak ada kayak gitu sama sekali Karena pada awalnya juga pas aku bikin demo Gak aku langsung kumpulin ke label ya Jadi emang aku simpel sendiri Masukin ke music banks aku Terus kemudian label mulai kayak Ayuh kita bikin demo buat album Buat album selanjutnya gitu Ya, mamam aja nih Akhir-akhir ini kayak gini terus musikin aku buat gitu I'm just being myself Jujur Iya, jujurnya kayak gini gitu Eh, ternyata diterima Tensi ya Yaudah Alhamdulillah banget gitu Masih di support full Eh, showcase gitu guys Thank you Jadi kayak udah ini Satu album yang sangat berharga Sangat personal Terus juga dibalut dengan Keseruan-keseruan Seperti ada album Visi Terus kita dibuatin Akhir kita Album dibuatin showcase Sama Raymond Jadi ya seneng banget sih Sama perjalanan Album Lexikon ini Karena album ini Jujur untuk di Jujur 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 Buat aku album ini sangat Terapeutik ya Oke Jadi itu seperti obat Karena album yang tertutup Introvert Dan susah untuk cerita Sama orang Misalnya aku menyanyikan kembali Lagu-lagu yang aku ceritain Di leksikon ini Itu seperti kayak detox Jadi saatnya aku mengeluarkan lagi Rasa-rasa yang aku pendam Setelah macam Dan setelah aku nyanyi itu Biasanya Kayak gitu Jadi aku sangat Seneng Dan aku juga pengen teman-teman Juga bisa relate Dan pada saat mendengarkan lagu ini Tapi juga bisa merasa Apa ya Ternantulah gitu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Sub indo by broth3rmax